Berdoa dan doa pada kesempatan yang berbahagia di dunia akan Kamis pagi 9 November 2023 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tangerang menyelenggarakan pelatihan wasit juri renang kategori D plus tingkat Kota Tangerang Pelatihan itu diikuti sebanyak 40 peserta dari klub renang dan guru pendidikan jasmani olahraga kesehatan Pelatihan ini digelar selama 3 hari dari 9 sampai 11 November 2023 di Gedung Cisadane dan Kolam Renang Yonif 203 Kepala Dispora Kota Tangerang Kaonang membuka pelatihan tersebut di Gedung Cisadane Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang Apabila nantinya ada perhelatan kejuaraan cabang olahraga renang di wilayah Kota Tangerang khususnya maka para wasit juri ini bisa diberdayakan Ya hari ini ada pelatihan wasit juri renang diharapkan wasit-wasit ini kita persiapkan bersertifikasi sehingga event-event yang ada di Kota Tangerang mampu diberdayakan putra-putra Tangerang untuk menjadi wasit dan juri karena event-event regional, nasional sering tersenggara untuk renang ini di Kota Tangerang bahkan besok juga ada open tournament yang ada di Kolam Renang 203 sehingga untuk kompetisi yang berkualitas dibutuhkan wasit dan juri yang profesional dan bersertifikasi dan kegiatan ini, pelatihan ini seluruhnya bersertifikasi diharapkan event yang tersenggara bisa menjadi event yang sukses yang wasit-wasitnya ditangani dengan wasit-wasit yang profesional Tangerang, ayo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Deddyo Priyana kebetulan pada hari ini 9 November sedang ada kegiatan di Kota Tangerang saya disini dalam acara ini memberikan materi sebagai narasumber tentang teknik berenang pada event, pelatihan, pelatih renang dan juri kategori D level Kota Tangerang sebenarnya tersilas kegiatannya saya pikir sudah cukup, bukan cukup, sangat-sangat bagus karena untuk melihat sejauh-jauh mana perkembangan renang di Kota Tangerang yang memang Kota Tangerang cukup kurang dengan pelatih maupun juri atau perwasitan di renang dengan aranya kegiatan ini saya sebagai kebetulan di Bankrop juga aktif kemudian juga di akuatik Kota Tangerang cukup bangga dengan orang bersedia dan berani melaksanakan kegiatan pelatihan pelatih dan juri atau wasip renang untuk harapannya ke depan mungkin bisa lebih ya dibilang sering juga tidak ya minimal ada kegiatan yang serupa setiap tahunnya ditambah lagi dibarengi dengan event kegiatan lombaknya jadi begitu diadakan pelatihan setelah pelatihan dilanjutkan dengan event kegiatan lombak sehingga wasip juri pun langsung mengaplikasi mengaplikasi ilmu yang didapat ke dalam perlombaan seperti itu itu saja terima kasih Dari Gedung Cisadane, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang Tim Liputan di Suara Channel melaporkan